Pasca peristiwa warga di Desa Sindang Sari, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, yang menghakimi salah satu remaja berinisial SL warga Kecamatan Sekapung Udik, Lampung Timur, hingga meninggal dunia. Pantaran terpergok hendak melakukan aksi pencurian bersama dua rekannya pada Sabtu 27 November lalu. Kini satuan polisi dari Polres, Lampung Selatan sedang melakukan penyelidikan guna mengungkap siapa pelaku atau warga yang terlibat tindak kekerasan hingga mengakibatkan korban berinisial SL meregang nyawa dan memicu kemarahan keluarga dan kerabat korban yang hendak melakukan penyerangan pada minggu malam lalu. Kapolres, Lampung Selatan, AKBP Edwin meminta warga yang terlibat dalam pengeroyokan korban untuk menyerahkan diri ke kepolisian demi mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa seseorang. Pasar harapan kami dari Polres, Lampung Selatan, memohon artinya teman-teman ataupun saudara-saudara saya yang ada di camatan Lanjung Bintang, lebih baik datang saja ke Polres untuk mempertanggungjawabkan. Sementara pasca upaya penyerangan yang berhasil diredam oleh pihak kepolisian pada minggu malam 28 November lalu. Saat ini dilaporkan bahwa kondisi warga Gunung Sugi Besar sekampung udik Lampung Timur sudah kembali kondusif dan beraktifitas normal. Polisi telah melakukan upaya mediasi bersama sejumlah tokoh masyarakat dan aparat desa setempat untuk menenangkan warga. Dalam kasus ini warga diimbau untuk tidak mudah terprovokasi dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian yang kini tengah melakukan pendidikan.